Video penganiayaan narapidana di dalam lapas kembali viral, kali ini terjadi di lapas kelas 2A Jember, Jawa Timur. Sebuah video amatir berdurasi 36 detik memperlihatkan aksi penganiayaan seorang narapidana di dalam lapas kelas 2A Jember, Jawa Timur. Pelaku yang merupakan narapidana kasus pembunuhan memukuli seorang narapidana lainnya secara bertubi-tubi. Dari informasi yang beredar, aksi pelaku dipicu karena korban ditulus bagi mata-mata polisi yang ditempatkan di dalam sel lembaga permasyarakatan kelas 2A Jember, Jawa Timur. Berdasarkan dari tim internal yang kami dapatkan di lapangan, bahwa video viral tersebut yang pertama memang itu terjadi di lingkungan lapas Jember. Yang kedua, pembukulan itu terjadi antar narapidana yang melakukan pembukulan inisialnya IP, yang dipukul inisialnya AF. Nah, dalam peristiwa itu memang ada yang melakukan perekaman kejadian itu, inisialnya SA. Peristiwa tersebut kini telah ditangani pihak lapas secara internal. Bahkan pelaku penganiayaan dan perekam video sudah dipindahkan ke lapas Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Sebelumnya, kasus penganiayaan narapidana di dalam lapas juga sempat terjadi, di dalam sel lapas kelas 1 Medan. Video seorang narapidana meringis kesakitan saat menunjukkan memar hampir di seluruh tubuhnya viral. Om Budsman kini tengah memeriksa narapidana berinisial H yang merekam video viral tersebut. Pihaknya bukan hanya mendapati terkait informasi penyebab penganiayaan, tapi juga terkait bagaimana alat komunikasi handphone bisa dimiliki oleh banyak warga binaan, serta bagaimana modus narkoba masuk ke dalam lapas. Yono Syahputra, Mahfud Sunarji, melaporkan untuk NET.